Memperingati hari jadinya yang ke-15, Bali TV menggelar syukuran di gedung pers Bali Ketutnada yang tetap berkomitmen menjaga keajakan Bali. Syukuran kali ini juga dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun ke-16 harian bisnis Bali dan hut ke-12 kooperasi kerama Bali. Syukuran peringatan hut ke-15 Bali TV, hut ke-16 harian bisnis Bali dan hut ke-12 kooperasi kerama Bali diawali dengan pasepan dan persembayangan bersama. Kusai sembahyang, syukuran diklarat yang ditandai dengan pemotongan tumpeng, pelepasan burung dan tiup lilin ulang tahun oleh pimpinan kelompok media Bali Pos Hatria Narada yang didampingi oleh Ketua PHDI Pusat Wisnu Bawatanaya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PHDI Pusat Wisnu Bawatanaya mengajak segenap masyarakat Bali, khususnya kelompok media Bali Pos, untuk menjaga dan membetengi budaya Bali agar tetap ajak. Wisnu Bawatanaya juga mengajak keluarga besar kelompok media Bali Pos menjaga kebersamaan dan mampu mewadai inspirasi masyarakat. Kita juga umat Hindu, bekerja, berbakti, buat karma dan jirana, bakti, bakti pernegara bangsa. Suha Dharma kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, berbakti, ikhlas, terus, berkarma, berbuat, lakukan yang terbaik. Kita yang sering sampaikan, do the best, the best, the best, the best, the best lebaran. Tetapi benar-benar kita lakukan dengan fokus, untuk membangun Bali ini, ajakan Bali, bala wajak, Bali Harmony. Hanya dengan kita kerja keras, kerja terus, kerja ikhlas, kerjasama, gotong-golong. Kooperasi kerama Bali, kooperasi kooperasi, gotong-golong. Seukuran kali ini juga dirangkaikan dengan kegiatan nono darah yang didukung oleh PMI Kabupaten Badung. Ketua PMI Bandung, Kompiang R. Suwandika menyatakan, fiatnya sangat mengapresiasi kegiatan nono darah yang diikuti oleh karyawan kelompok media Bali POS karena berkontribusi memenuhi kebutuhan darah. Pertama, kegiatan nono darah ini adalah demikian penting sekali bagi kita, yang itu terkait dengan bagaimana kita bisa melihara, menjaga agar tubuh itu tetap sehat dan bugar. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan nono darah ini kan bagian daripada kegiatan sosial, kemanusiaan. Jadi dua hal penting ini, maka itu kami dari PMI Badung memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bali TV, kepada bisnis Bali, yang telah menggerakkan jajarannya, menggerakkan karyawan-karyawatinya untuk melaksanakan gerakan dono darah secara sukarela demi kemanusiaan. Sukuran juga mengundang camat sideman Kabupaten Karangasem yang mewakili masyarakat kurang mampu untuk menerima bantuan yang diserahkan kelompok media Bali POS. Pada kesempatan tersebut, An Agung Made Agung Suryajaya mengapresiasi bantuan bagi warganya yang kurang mampu. Atas perhatian yang diberikan kepada warga masyarakat kami, utamanya yang disabilitas dan terantar. Itu yang kami sangat bangga punya Bali TV, dan kalau bisa nantinya bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Bali pada umumnya melalui program-program kerja dari Bali TV. Mungkin sekian. Sudah pasti itu. Sangat berguna untuk masyarakat kami yang disabilitas karena yang bersangkutan telantar. Ini pasti berguna. Dan kami mohonkan kalau ada masyarakat sebuah Bali, kalau bisa tolong bantulah masyarakat kami yang seperti ini. Demi menjaga kelestarian alam, juga diserahkan bantuan bibit kelapa daksina kepada bendesa adat Batu Dawa dan bendesa adat Tianyar. Sementara serangkaian hut Bali TV ke-15 juga digelar hiburan rakyat pada hari Rabu 31 Mei di panggung terbuka Arde Candar dan Pasar yang menampilkan sederet artis Bali. Desa Karyani dan Bayudi, Bali TV